Pemirsa Pemerintah Kabupaten Murojambi resmi mengajukan 3.184 formasi P3K untuk tahun anggaran 2024. Jumlah formasi tersebut sesuai dengan ajuan PJ Bupati Murojambi, Bahyun Delian Syah, beberapa waktu lalu di Jakarta. Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Murojambi resmi mengajukan 3.184 formasi P3K. Ribuan formasi ini diperuntukkan untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Dengan rincian tenaga guru 623 orang, kesehatan 773, dan teknis 1788. Tahun 2024 ini, formasi teknis mencapai ribuan formasi. Hal tersebut untuk tenaga guru dan kesehatan yang honor hanya tinggal sedikit. Pada tahun sebelumnya, pihak pemerintah telah banyak melakukan pengangkatan. Disampaikan oleh Rini Harawati, Kabit Pengangkatan Pensiun dan Data ASN BK di Murojambi, bahwa saat ini belum bisa dipastikan berapa jumlah dan kapan akan dipulai seleksi tersebut, berharap agar semua honorer yang ada di Kabupaten Murojambi untuk mempersiapkan bahannya. Karena penerimaan tahun ini masih seperti tahun sebelumnya, yaitu formasi khusus honorer yang ada di Murojambi. Untuk Kabupaten Murojambi, jumlah P3K yang kita usulkan tahun 2024 cukup banyak, mencapai tiga ribuan, tiga ribu lebih. Untuk proses selanjutnya? Untuk sekarang, kita masih menunggu untuk penyesuaian kebutuhan. Kalau untuk SK Formasi sudah kita terima di tanggal 14 Maret 2024 dari Menpan ERP. Dan itu sudah disetujui? Sudah disetujui. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!